selamat pagi para netizen dimana pun kita berada salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua ya menarik juga ternyata PKB klaim Prabowo sulit menang di Jawa Timur jika copres bukan dari Caimin kok begitu ya jadi saya kira bahwa ya memang di Jawa Timur itu lubungnya PKB begitu ya warganeh diin dan sebagainya begitu kan tapi tidak semuanya warganeh diin itu mencoblos PKB begitu kan ya tetapi kita lihat saja politik kita dinamis begitu kan di tahun kemarin begitu kan Partai Demokrat sangat apa namanya sangat menjadi dominan di Jawa Timur begitu kan jadi artinya politik kita itu bisa tidak bisa ditebak ada PDP dan sebagainya begitu di daerah yang lain bagaimana di Jabar misalnya begitu ya di Jawa Tengah misalnya begitu ya jadi persoalan-persoalan seperti ini saya kira iya sasa aja mengatakan seperti itu begitu kan bukan berarti ya Cak Imin ingin mengebet menjadi calon wakil presiden kan begitu pertanyaannya begitu jadi saya kira bahwa iya inilah proses kita begitu kan antara Partai Gerinda dengan Partai PKB begitu ya menjadi koalisi di satu saya kira iya jauh kalau Cak Imin untuk menjadi wakil dari Pak Prabowo pada hakikatnya kan walaupun elektabilitasnya tinggi tapi Cak Imin tidak menjadi dongkrak ya elektabilitas begitu kan tetapi dia punya masa luar biasa di situ begitu tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini ini komentar-komentar dari netizen ya PKB klaim Prabowo sulit menang di Jawa Timur jika copres bukan dari Cak Imin hahaha ini Kemensos yang mengendalikan PKB tapi Kepala Desa dikendalikan PDP ya P ada-ada Kemendes itu adalah PKB ya PKH bisa saja PDP kan begitu logikanya begitu ya bahkan memang dong di jatim tampil ya jatim tapi 30 provinsi isinya kalah sama juga bohong ya nih lah kalau 32 provinsi lainnya tidak memilih Mohimin pie ya ini ini kan sangat sayang juga begitu di satu sisi begitu dimaksa benar sih ya kadernya disebar di semua desa ya jika copres Cak Imin Pak Prabowo akan kalah di luar jatim bisa buktikan saja nanti begitu kan sudah jelas bahwa di Jawa Timur itu saya rasa menjadi kekuatan luar biasa yaitu adalah partai dari Demokrat begitu ya saya kira karena muncul spekulasi begitu kan tidak semua warga netizen itu adalah menjoblos PKB begitu kira-kira seperti itu atau menjoblos pikamin begitu njoblos pikamin begitu apalagi ya eno struktural begitu kata siapa min Cak Imin suaranya kecil di Jawa Timur ya ini Prabowo memang selalu kalah di jatim ya cuaks Moktalak pula kalahannya ini sok jago ini komentar-komentar netizen bayangkan begitu kan tetapi saya melihat realitasnya sejarahnya di Jawa Timur itu adalah ya stagnan begitu kan kalau tidak PDP ya Demokrat kalau tidak Demokrat ya PKB disitu itu berputar-putar di tiga itu begitu kan bahkan menang di Jawa Timur tapi kalah di provinsi lain itu bak menang jadi abu kalah ya jadi puntung ini banyak sekali kritikan dari netizen begitu ya ya menang di jatim tanpa kalah di provinsi lain terkadang PKB ngelucu ya nyalahin siri mulat jangan kepedian ya ngaca-ngaca ya Pilgub Jatim 2019 kemarin partai dan enggak ngaruh bung ini ya juga begitu kan Kenapa bahwa FIFA menang begitu kan disitu begitu ya Kenapa PKB itu yang didukung PKB kalah begitu jadi artinya selama ini ya tidak tidak ada tidak stagnan begitu dalam artian bahwa inilah politik kita dinamis tidak perlu di apa namanya di ini lumbungnya ini lumbungnya itu suara surat suara itu kan bisa-bisa pecah begitu ya Ibni benar PKB kontroversi di kegerinda ya gede banget di jatim Kenapa Survi Prabowo dan Ungu 2% diganjar ya salah satunya ya gegara PKB Coba ya kalau PKB di Gerinda Survi Prabowo bakalan di bawah ganjar ya kita lihat saja begitu kan ya anggapan orang PKB itu dan warga Nadine itu bersatu untuk bersama-sama tapi pada akhirnya kan ada peronan kontra begitu warga Nadine kan begitu ada di partai P3 ada di PDEP dan ada di yang lain begitu ya jadi warga Nadine itu bisa saja berbalik arah begitu kan bisa saja seperti itu begitu ya sedangkan Indonesia sangat luas dan enggak banyak orang yang tahu caimin ya jatim jadi rebutan ya jadi artinya apa kalau menurut saya pribadi jatim ini menjadi kekuatan terbesar itu adalah partai demokrat begitu ya tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini beritanya PKB klaim Prabowo sulit menang di Jawa Timur ya jika cowok pres bukan caimin ya kata siapa begitu ya dikutip dari CNN Indonesia pejabat teras PKB menilai ketua umum Gerinda Prabowo Subianto bahkan sulit memperoleh sesuatu suara ya optimal di Jawa Timur pada Pilpres di 2024 jika tak berpasangan dengan ketua umum PKB Muhammad Iskandar ya Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syekhul Huda mengklaim partainya memiliki basis kuat di Jawa Timur ya seraya mengungkit kekalahan Prabowo di Jawa Timur pada Pilpres 2014-2019 dia menyampaikan demikian merespon isu Golkar dan PAN yang dikabarkan bakal merapat ke Koalisi kebangkitan Indonesia Raya atau KGR kita buktikan saja begitu kalau PAN masuk disitu pasti Erick Tohir yang masuk begitu ya tapi bukan Cak Imin tetapi inilah kekuatan mereka begitu ya kalau Pak Prabowo tidak dapat insetif elektoral tinggi di Jawa Timur agak berat untuk menang disitulah ada yang namanya Gus Imin yang punya rumah Jawa Timur ya Pak Prabowo kalah misalkan dua kali dia dan Pak Jokowi presiden dua periode RI Jokowi Dodo ya kalah sembilan juta suara disana Jawa Timur PKB ini basisnya Jawa Timur ya bahkan dia mengatakan oleh karenanya Huda menilai Prabowo dan Cak Imin sebagai duwi tunggal lantas sudah membandingkan ya kekuatan Cak Imin dengan ketua umum Golkar Erlangga Hartato ketua umum Zulufi Hasan dan Menteri UMN yang juga ketua umum ya PSSI Erick Tohir jadi dibandingkan dengan Erick Tohir mending PKB menurut saya pribadi seperti itu karena apa karena di satu sisi tahu sendiri ya Erick Tohir kan tidak punya prestasi apa-apa begitu kan sedangkan Cak Imin itu adalah kepala ketua umum disitu punya pengaruh luar biasa begitu ya gampang untuk memenangkan di Jawa Timur begitu asalkan warga Neddin bersatu disitu ya kalau tidak ya bisa saja juga begitu kan dan sekarang mewanti-wanti bahwa kekuatan terbesar di Jawa Timur itu adalah partai demokrat begitu ya ya buktikan aja nanti begitu karena tidak bisa ditebak yang namanya politikan bisa tidak bisa ditebak begitu ya Oleh karena itu Huda menilai para borja Cak Imin sebagai duwi tunggal ya dan menurut ya menurutnya ketika tokoh ya saingan Cak Imin itu tak memiliki basis disana Huda balasan ya beralasan mereka tak berdominomi silih di Jawa Timur hanya Gus Imin yang punya adres di Jawa Timur ya sejauh ini PKB dan Gerinda bergabung dalam KIR sementara Pan Galgorkar di koalisi Indonesia bersatu KIB bersama P3 namun hingga kini baru P3 sudah menentukan sikotnya di Pilpres di 2024 dengan mengusung bahkan capres PDP Ganjat Pranowo sedangkan Golgorkar dan Pan ya belakang ini diusukan bakal merapat ke KKIR bahkan koalisi White NC ya terkait dengan koalisi ya untuk Pilpres di 2024 Wakil Sekreti Dewan Syurah PKB Maman Immanuel Hak menyebutkan setiap parpol masih saling intip dan menunggu White NC ya dia menegaskan PKB sejauh ini masih konsisten bersama Gerinda di koalisi kebangkitan Indonesia Raya bahkan yang penting ya yang pertama tentu kita PKB melihat bahwa jumlah capres ini masih sangat cair semua White NC yang kedua PKB masih tetap konsisten dengan Gerinda ya kata Maman di kompleks Parlamin Senayan bahkan ya ia menyampaikan demikian ketika ditanya soal peluang PKB bergabung dengan koalisi PDP mengusung Ganjar Pranowo bahkan Maman menyebutkan hingga hasil Surfi menunjukkan belum bakal capres ya berhasil merangkuh tingkat elektabilitas mencapai meruitas sederhana yaitu kurang lebih 50% artinya kalau digabungkan dengan Gerinda sebenarnya punya kekuatan luar biasa tapi di satu sisi Mohaimin itu lemah begitu ya bahkan ini ada komitmen dengan Gerinda selain itu Maman menyatakan ya komunikasi PKB dengan PDP selama ini juga selaku ya selalu dikomunikasi dengan Gerinda yang sejauh ini menjadi mitra koalisi untuk Pilpres di 2004 yang menekankan hingga kini PKB masih mendorong pasangan Prabowo dengan Mohaimin sebagai bakal paslon untuk Pilpres di 2004 bahkan sebelumnya ketua Bapilo PDP Bangbang Urianto alias Bambang Pacul mengungkapkan pertemuan antara partainya dengan PKM melalui fraksi DDPR Pacul tak menampik pertemuan itu turut membicarakan soal Pilpres di 2004 kemudian Sekretaris Sekjenal PDP Hasto Kristianto mengungkapkan rencana pertemuan Migawati dan Cahimin yang telah diagendakan sejak sebulan lalu Hasto menyebutkan selama ini PDP berkomunikasi secara intensif dengan Golkar PKB hingga Gerinda bahkan ia juga mengaku sudah bertemu dengan Cahimin dan ketua umum Golkar Aylangga Hartanto jadi kita lihat saja prosesnya apakah Cahimin menjadi wakil atau disingkirkan kira-kira seperti itu begitu kita buktikan saja begitu tetapi Cahimin juga menarik juga begitu di satu sisi begitu kan tapi di satu sisi Golkar juga menjadi kekuatan terbesar begitu mungkin itu yang kami sampaikan tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya salam para netizen salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua jangan lupa di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat ini